Saya ucapkan permohonan kepada teman-teman semua di luar sana ya, tolong bantu sebarkan, share sebanyak mungkin video ini ke semua sosial media teman-teman, agar si anak Batak atau Rudy Simamora ini cepat terkenal, ya mana tahu dia makin terkenal, makin senang lah dia kan, ya makin cepat lah dia untuk berjumpa dengan Osman Bin Suned yang sudah duluan ada di dalam penjara ya. Halo, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Kalau di tempat saya ini cuacanya sedikit mendung ya teman-teman dan ada gerimisnya juga ya, tapi semoga hati kita semua tetap hangat ya teman-teman. Walaupun sekarang kita mendengar ya ada kejadian dengan Anak Batak channel ya, dimana saya kemarin dikirimi ya oleh adik saya sendiri link ya yaitu tentang Anak Batak ini channel dari Juliuh HMC channel ya teman-teman, Hidayah Mu'alaf channel. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat sore kawan-kawan, selamat sore untuk kita semua. Pelayanan hari Minggu sudah selesai saatnya kita beraktivitas lagi di Youtube ini. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kawan-kawan muslim untuk berdebat secara tata muka aja langsung. Kalau tidak berani lagi di Youtube, kalau tata muka kan kalian ada keberanian karena kalian rame-rame. Kalau tata muka pun, aku siap ya kawan-kawan muslim ya. Kita membahas tentang ketuhanan. Kenapa perlu sekali kita membahas tentang ketuhanan ini? Agar kalian jangan salah memilih Tuhan. Karena sangat bahaya nanti kehidupan kalian di akhirat kalau kalian salah memilih Tuhan. Nah, kenapa aku katakan kayak gitu? Pernahkah kalian berpikir kalau agama kalian itu baru ada abad ke-7? Pernahkah kalian memikirkan itu? Baru muncul abad ke-7, aku-aku pencipta langit dan bumi. Ada enggak satu orang manusia di muka bumi ini yang pernah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum abad ke-7? Takkan ada. Semua menyembah Tuhan Yesus. Orang Yahudi menyembah Bapak Yahweh. Siapa itu Bapak Yahweh? Tuhan Yesus ketika berada di surga. Siapa itu Tuhan Yesus? Bapak Yahweh yang disembah Yahudi menjadi manusia. Bukan menciptakan Tuhan tandingan seperti Allah itu. Allah baru ada abad ke-7. Sok-soan pula itu mengutuk Yahudi. Yang memang umat pilihan Bapak Yahweh. Saya setelah menonton video itu dan melihat bagaimana Julius ini ternyata anak Batak ini katanya menghujat. Melakukan penghujatan katanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya menonton video itu dari awal sampai selesai. Kalau saya di posisinya umat muslim. Ya pasti teman-teman ya. Pasti akan tersungging sekali begitu kan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan begini dan begitu begitu kan. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen. Kemudian Tuhan saya dihujat sedemikian rupa. Saya sih santai-santai aja teman-teman. Karena kalau bagi saya. Pegangan saya bukan hujatan orang. Tetapi apa kata Tuhan? Ya kan? Apa kata Alkitab? Walaupun seluruh dunia ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh teman-teman. Selama firman Tuhan sendiri. Alkitab sendiri itu bersaksi. Nabi-nabi bersaksi. Rasul-rasul bersaksi. Semua tokoh-tokoh di Alkitab bersaksi. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juru selamat manusia. Itu kalau saya. Tapi kita juga harus maklum. Saudara-saudara muslim tentunya jadi mendidih ya. Darahnya bisa jadi mendidih teman-teman. Ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak batak ini. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala nya teman-teman. Tapi saya mendengarkan beberapa komentar. Dari para youtuber-youtuber muslim. Seperti Jul Kifli M. Abbas dan beberapa tokoh lainnya. Dia tidak sepanas Julius teman-teman. Dia masih bisa lah ya. Sedikit adem begitu. Tapi kalau Julius HMC ini saya lihat. Itu panas sekali gitu. Sehingga dia tanpa perhitungan. Kalau saya katakan. Memviralkan ya. Memviralkan. Anak batak ini. Harus diviralkan. Harus diviralkan. Dishare kemana-mana. Begitu kan. Dihimbau untuk memviralkan. Sebenarnya itu kurang cerdas. Kalau saya bilang teman-teman ya. Orang tadinya tidak mendengar. Jadi mendengar begitu. Iya kan. Kalau mendengar seperti itu. Itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Untuk Islam sendiri. Menimbulkan efek yang tidak baik. Untuk Muslim sendiri. Atau ada orang-orang Kristen. Yang sudah mau-mau jadi Islam. Mendengar seperti itu. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi mu'alaf teman-teman. Iya kan. Tidak jadi. Jadi kalau saya jadi Julius ini. Saya tidak akan memviralkan seperti itu. Kalau bisa ya dicuekin saja. Tidak usah di-share. Dicuekin saja. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau sudah seperti ini. Mau bagaimana lagi? Betul. Anak Batak kalau misalnya terbukti. Dia melakukan penghujatan. Tentunya ada proses hukum yang harus dijalani. Tapi kita tahu hukum kita kan tidak bisa diharapkan ya. Seperti sebagaimana mestinya begitu. Kita sudah berpengalaman dengan Bapak MKC. Ya kan. Dengan Yahya Waloni. Mau berharap hukum itu ditegakkan secara adil. Jauh panggang dari api begitu. Ada yang mengatakan bahwa anak Batak ini. Ini sedang mengalami prustasi katanya. Prustasi ya. Mengapa? Karena banyak yang jadi mu'alaf begitu. Iya kan. Tapi kalau saya bilang ngapain harus prustasi. Kalau seandainya itu pun benar. Anak Batak prustasi. Tapi itu tidak harus prustasi begitu. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan. Sebelum kedatangannya yang kedua kali. Itu akan terjadi dulu murtad. Ya kan. Banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Yang Kristen. Ini ya. Yang suam-suam kuku ya teman-teman. Nggak panas, nggak dingin. Itu pasti ya. Pasti karena hal-hal yang duniawi misalnya. Itu bisa saja menjadi mu'alaf. Ya kan. Dan itu memang di blow up ya. Oleh channel-channel muslim begitu. Ya kan. Di blow up teman-teman. Lalu haruskah orang-orang Kristen merasa risih begitu. Tidak perlu. Tidak perlu. Begitu. Santai aja. Karena memang Tuhan Yesus sudah mengatakan. Ketika anak manusia itu datang. Adakah ia dapati iman di bumi. Jadi saat Tuhan Yesus datang. Hanya sedikit saja orang Kristen yang punya iman yang benar kepada Yesus Kristus. Sedikit saja. Jadi tidak salah Tuhan Yesus berkata. Ketika anak manusia itu datang. Adakah ia dapati iman di bumi. Dan juga Alkitab sudah mencatat. Ketika murid bertanya. Apakah tanda-tanda kesudahan dunia ini. Dan apakah tanda-tanda kedatanganmu. Waktu murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya adalah akan terjadi dulu murtad. Murtad besar-besaran teman-teman. Selain dari bencana alam seperti gempa bumi. Kemudian kejahatan semakin menjadi-jadi. Murtad itu salah satu cirinya. Banyak orang akan murtad. Nah, jadi kalau banyak yang jadi mu'alaf dari Kristen. Jangan kaget. Memang itu nubuatan harus digenapi. Santai saja. Yang penting jaga diri masing-masing. Miliki iman yang benar. Miliki iman yang teguh. Miliki iman yang kuat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Akan selamat. Dan bersamaan dengan itu. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Ini terjadi teman-teman. Penganiayaan, penghujatan terhadap Yesus Kristus. Memunculkan apologet-apologet Kristen. Yang berdiri di garis depan untuk menangkis berbagai serangan. Berbagai penyesatan yang dilakukan. Terhadap kekristianan teman-teman. Dengan demikian. Injil kerajaan Allah. Diberitakan. Keseluruh dunia. Saya berharap tidak muncul lagi anak batak-anak batak yang lain. Untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Saya tahu anak batak masih muda sekali. Tentunya punya darah muda ya. Yang berkobar, yang membara ya. Mungkin tidak tahan selama ini dengan hujatan-hujatan yang dilontarkan oleh teman-teman muslim. Sehingga dia sampai kepada ide untuk membuat satu konten yang sedemikian rupa. Dan ini dilihat sebagai satu penghujatan. Sebenarnya tidak beda ketika anak batak mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhan. Apa bedanya ketika umat Islam mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Apa bedanya? Sama saja. Tapi umat Kristen tidak bereaksi seperti umat muslim bereaksi. Sampai ormas-ormas turun ya. Sampai berusaha untuk memviralkan, dihimbau untuk memviralkan kontennya anak batak. Tetapi itu sebenarnya satu kebodohan dan merugikan diri sendiri. Orang jadi tahu. Seharusnya orang tidak perlu mendengar apa yang dikatakan oleh anak batak ini. Karena orang-orang Islam yang lemah iman itu jadi berpikir. Apa iya ya? Apa iya ya? Dan orang-orang Kristen yang sudah tadinya terombang ambing, sudah pengen jadi mu'alaf, akhirnya berpikir ulang. Eh apa iya ya? Apa iya ya? Begitu kan teman-teman. Jadi mari kita semua bersikap bijak, berhentilah untuk memviralkan konten anak batak ini. Karena ini tidak baik dampaknya. Itu Julius HMC juga berpikirlah dengan jernih. Ketika Anda menghimbau-himbau semua orang untuk memviralkan konten ini, itu Anda juga bisa kena jerat hukum. Karena Anda ikut memviralkan. Minimal Anda akan dipanggil sebagai saksi. Kalau Anda memviralkan, berarti Anda juga terlibat untuk memicu tersebarnya konten ini seperti ini. Jadi mari jangan serampangan. Jangan serampangan, jangan membuat suasana menjadi semakin panas. Anda harus menyejukkan suasana, bukan memanas-manasi. Saya lihat Julius HMC ini, ini sangat pintar bersilat lidah. Bersilat lidah, memutar balikkan kata. Terlepas dari masalah anak batak, tapi saya perhatikan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjaga kondisi bangsa dan negara kita supaya kondusif, semua umat beragama saya himbau untuk berhentilah menghujat agama lain. Berhentilah menghujat sembahan orang lain. Maka dunia ini akan damai. Karena tidak akan muncul seorang anak batak kalau tidak ada orang seperti Zulkifli M. Abbas, kalau tidak ada orang seperti Yaya Waloni, kalau tidak ada orang seperti Agustan, kalau tidak ada orang seperti Yonatan Nandar, kalau tidak ada orang seperti Julius HMC, kalau tidak ada orang seperti Kainama dan lain-lain dan sebagainya. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semua menjaga ketenangan, kedamaian, keharmonisan antar umat beragama di negeri ini. Imani agama masing-masing. Tidak perlu membahas agama orang lain. Tidak perlu menghujat agama orang lain. Jangan sampai orang-orang ada yang hobinya menghujat agama orang lain, tapi tidak siap untuk dihujat. Ini yang muncullah persoalan. Ya, teman-teman, saya kira sekian dulu apa yang bisa saya tanggapi. Mari kita jaga NKRI. Kita mari menjadi anak bangsa yang bijak, anak bangsa yang berpikir panjang, dan tidak egois. Karena masalah ini tidak bisa dilihat satu sisi. Orang tidak bisa bertepuk sebelah tangan, teman-teman. Jadi mari kita lihat ini secara objektif. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mara Natah. Pendeta-pendeta tersebut sedang dirasuki iblis. Padahal, kalau kita mau jujur bilang ya, sebenarnya mereka bukan sedang dirasuki iblis. Tapi memang dirasuki oleh roh-roh yang diakui sebagai roh kardus. Ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bye. 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 Bye.